Sebelum memulai, ada baiknya kalau tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Bilangan terdiri atas apa saja? Ayo kita mulai mempelajari tentang bilangan Yang pertama bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan lain-lain Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan asli, dan lawan bilangan asli Contoh, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Jika kita gambarkan, bilangan bulat tersebut pada garis bilangan adalah sebagai berikut Sekarang, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan 0 dan bilangan asli Contohnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Nah, apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Sekarang, kamu harus memahami nilai tempat bilangan Contohnya, 44.444 Bagaimana cara penulisannya? Coba lihat contoh di bawah ini 40.000 ditambah 4.000 ditambah 400 ditambah 40 ditambah 4 Sama dengan 40.000an ditambah 4.000an ditambah 400an ditambah 40an ditambah 4 satuan Sekarang, kita akan mempelajari cara menjumlah bilangan Contohnya, 3567 ditambah 284 Sama dengan Coba lihat cara menjumlah di bawah ini Kita menggunakan cara pendek ke bawah 7 ditambah 4, 11 Sisipkan 1 di atas 6 1 ditambah 6, 7 Ditambah 8, 15 Sisipkan angka 1 di atas 5 1 ditambah 5, 6 Ditambah 2, 8 Turunkan angka 3 selanjutnya Sekarang, mari kita belajar bagaimana cara mengurang bilangan Contoh, 75.125 dikurang 6.815 Sama dengan Kita gunakan cara mengurang ke bawah Yaitu 5 dikurang 5 Sama dengan 0 2 dikurang 1 Sama dengan 1 1 tidak bisa mengurangi 8 Maka kita ambil 1 angka pada angka 5 Menjadi 11 Dikurang 8 Sama dengan 3 5 tidak bisa mengurangi 6 Karena sudah diambil 1 Menjadi 4 Ambil 1 angka pada angka 7 Menjadi 14 dikurang 6 Sama dengan 8 Dan 7 menjadi 6 Sekarang, bagaimana cara mengalikan bilangan Kita ambil contoh 25 dikali 18 Sama dengan Kita coba mengalikan cara ke bawah Yaitu 25 dikali 18 Kita ambil angka 25 dikali 8 5 dikali 8 Sama dengan 40 20 dikali 8 Sama dengan 160 Selanjutnya 25 kita kalikan dengan 10 5 dikali 10 Sama dengan 50 20 dikali 10 Sama dengan 200 Kita jumlahkan ke bawah Kita jumlahkan ke bawah Menjadi 450 Selanjutnya Kita mempelajari Cara penjumlahan bilangan bulat Ketentuannya Jika tanda sama Dapat langsung dijumlahkan Contoh 250 Ditambah 50 Sama dengan 300 Cara penjumlahan bilangan bulat Yang kedua Jika tanda beda Kurangi bilangan yang lebih besar Dengan bilangan yang lebih kecil Tanda bilangan hasil Sama dengan tanda bilangan terbesar Contoh 170 ditambah Negatif 20 Sama dengan 170 dikurang 20 Sama dengan 150 Negatif 200 Ditambah 120 Sama dengan Negatif 200 dikurang 120 Sama dengan Negatif 80 Cara pengurangan bilangan bulat Jumlahkan bilangan yang dikurangi Dengan lawan bilangan pengurangnya Contoh 200 dikurang Negatif 50 Sama dengan 200 ditambah 50 Sama dengan 250 Negatif 250 Dikurang Negatif 150 Sama dengan Negatif 250 Ditambah 150 Sama dengan Negatif 100 Sekarang bagaimana Cara perkalian bilangan bulat Perkalian bilangan bulat Sama dengan Perkalian bilangan cacah Untuk menentukan tanda Dapat dilihat pada tabel berikut Positif dikali positif Sama dengan positif Negatif dikali negatif Sama dengan positif Negatif dikali positif Sama dengan negatif Positif dikali negatif Sama dengan negatif Bagaimana cara Bagaimana cara Pembagian bilangan bulat Pembagian bilangan bulat Sama dengan Pembagian bilangan cacah Untuk menentukan tanda Dapat dilihat pada tabel berikut Positif dibagi positif Sama dengan positif Negatif dibagi negatif Sama dengan positif Negatif dibagi positif Sama dengan negatif Positif dibagi negatif Sama dengan negatif Berikut ini adalah Contoh soal perkalian Dan pembagian bilangan bulat Jika tanda sama Hasilnya adalah positif Jika tanda beda Hasilnya adalah negatif Contoh 125 dikali 20 Sama dengan 2500 Negatif 50 Negatif 50 Dikali negatif 30 Sama dengan 1500 250 dibagi 25 Sama dengan 10 Negatif 400 Dibagi negatif 80 Sama dengan 5 Negatif 75 Dikali 20 Sama dengan negatif 1500 Negatif 750 Dibagi 50 Sama dengan negatif 15 Untuk operasi hitung campuran bilangan Ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan Yang pertama Kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu Dua Jika hanya terdapat penjumlahan dan pengurangan Atau Perkalian dan pembagian Kerjakan urut dari sebelah kiri Tiga Jika terdapat semuanya Maka kerjakan operasi perkalian Atau pembagian Lebih dahulu Yang pertama Operasi di dalam tanda kurung Dikerjakan lebih dahulu Contoh 250 dikali negatif 5 Dibagi 125 dikurang negatif 125 Sama dengan 250 dikali negatif 5 Dibagi 250 Sama dengan Negatif 1250 Dibagi 250 Sama dengan Negatif 5 Ketentuan yang kedua Kerjakan urut dari sebelah kiri Contoh 125 dibagi Negatif 25 Dikali Negatif 70 Sama dengan Negatif 5 Dikali Negatif 70 Sama dengan 350 Ketentuan yang kedua Ketentuan yang ketiga Operasi pembagian Atau perkalian Dikerjakan lebih dulu Contoh 875 Dikurang 350 Dibagi Negatif 7 Sama dengan 875 Dikurang Min 50 Sama dengan 925 250 Dikurang 32 Dikali Negatif 2 Sama dengan 250 Dikurang Negatif 64 Sama dengan 314 Terima kasih Karena Sudah menonton Untuk Mendapatkan Video Pembelajaran Lainnya Silahkan Subscribe Comment And share Terima kasih 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 Terima kasih